What's up everybody, selamat datang kembali lagi disini di kemampuan secara gerarais dengan ultimate atau double cross dan untuk di video kali ini lanjut ke G2 ya, Rastazor Cenathaur dan ini edisi multiplayer karena tadi iseng buat ROM online, eh ternyata ada gabung, ini figurepad jadi ya berdua aja karena nggak ada lagi yang login kayaknya di yang ini, port yang ini, ini port 5003 eh buffnya apa ya, karena aku bingung eh mana ya nah udahlah booster aja lah oke, nah dia tarapan pagi dulu jadi tungguin dia bentar biarkan dia bershape-shape dulu jadi kalau kalian mau online sebenarnya kalau iseng ya buat aja ROM gitu kan terus ntar di multiplayer pas kalian buat portnya misalnya 5001 atau 5003 itu biasanya ada tuh nama-nama orang yang online yang ada di port gitu jadi kalian bisa join ROM mereka atau kalian buat ROM sendiri siapa tau mereka mau join ke ROM kalian kan, kalian bisa di GBN sama mereka jadi kayak gini contohnya nih HR 96 kalau nggak salah nih, kecil tulisannya yang pastinya dia udah jago lah ya, untuk equipment, dengan senjata dia udah lebih kuat lah nah deh deh, kalau lagi nyampein apa deh, kearmer apa deh, kearmer apa deh, kejalanan Taur cukup lama juga di refresh ini, oke let's go lucunya gini ya, ternyata dipisahin gitu kirain diletakkan di depannya sama ternyata di pecah-pecah juga mau 4 orang juga, kemarin coba 4 orang mabar kan di pecah-pecah juga ternyata jadi entah nah ini kayak, kalau aku kan di base, dia di area 3, berarti dekat dia biasanya cahana tau tuh ada di area 9 kalau di Marsland ya kalau solo, sumpah nggak sanggup lagi pula pedang yang aku buat, yang Rastazor Cianataur pedang longsornya ya itu masih 250, itu di make-nya nah itu udah ada kode kayak ditandain sama dia, pakai paintball ternyata bro ya ternyata setelah G2, itu baru baru dibuatin pedang yang di make-nya 270 kalau bisa sih langsung ke G3 ya mumpung dia disini nih, ke G3 itu kan, biar langsung ke 260 oke, nah ini dia nomoran cepat ya wuhh, kaget aku oke udah hilangnya seperempatnya darah, belum apa-apa oke oke, muter deh atau nggak wuhh, kirin manjat tadi muter deh oke, scholar penuh oke oke dia mengejar figurepath disini nggak bisa audio misalnya nggak bisa make-on ya jadi kalau misalnya mau make-on ya buat discord-nya aja nggak discord oke 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 marah dia temkur lagi, oh nggak waduh aduh rusuh sih kalau musuh player gitu ya rusuh ya kalau kita berhenti nyerang gitu bakalan kadang serangan temen pun kenali kita kemarin aku mabar sama orang yang pakai eh like bogan ditembah-tembahin di belakang memang dimaknya nggak masuk cuma kesenta-senta aja oke dia ngasih capitnya oke maju deh ntar oke aduh oh bleedingnya oke eh untung sekali aduh oh oh kenapa naik tank hai 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 sebelum belum belum ngerti belum tahu timingnya Hai pindah ya oke hai 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 sebenarnya untuk rastazor splitter itu kan termasuk salah satu eh longsword terbaik lah ya nah selain persi namanya pedang dari atalka itu aku lupa namanya Merchanger Hai itulah pokoknya eh tapi Merchanger tuh iya Merchanger selamanya Oh bisa tiga kali juga Hai ngerti kejar tuh Merchanger selamanya parah ya harus pakai Razor Sharp atau Handicraft Hardu maksudnya kalau eh Razor splitter rastazor splitter maksudnya itu tuh saatnya sebagus jadi nggak usah pakai Handicraft atau Razor Sharp jadi nggak usah pakai Handicraft atau Razor Sharp juga masih aman sih senyata nya tetapnya sebagus waduh sudah mencari waduh pernah cucu waduh Halo aduh waduh Waduh Bisa gitu ya Oke Kalau aktif Masih nyembur juga deh ya Masih nyembur juga deh ya Wah Oke Oke Cepat juga ya 9 menit GG Oke Jadi 2 monster Mungkin kisaran 20 menit Mungkin Mungkin 18 menitan Jadi tinggal nunggu lagi Di area 9 Di persiapan dulu Baru masuk ke sana Oke Langsung ada Kirain tunggu mayatnya Ilang dulu Biasa sih gitu Kita selesai Waduh Waduh Wah untung gak kemarin Oke Oke Oh manja Kira bakalan Masih jatuh Nyebur Biasa Tidak 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 HGUDB itu enggak ngasih Razzle hardclaw Ayo kenapa ya Oh uh Aduh Hai bahaya nih Hai sudah dulu keren deh pakai suit-ex aku pakai suit-ex gak pandai-pandai saya pakai senjata berat gitu enggak pada pandai motu Hammer Redsword Hai pakai senjata mobil tas tinggi gitu Hai lincah Hai mengetikkan jencer cuma pengen simpan hai 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 Oke Tenangkan Untung nggak dipakai Tidak dipakai Kena dia bleeding Waduh Nggak pede nggak pede Kalau kulihat di YouTube mereka agak menjauh dulu Wuhh nice ledakannya keluar Mereka menjauh dulu gitu Biar Lebih gampang melihat pergerakannya Oke 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 ya ampun petnya ngasih jebakan disitu ah kedepatan aduh mati kena loh wah kira gak kena tuh deh baik juga ternyata tapi apalah kalo gak mati gak abdol emang pindahkah kok pernah dangbom deh saya pengen lempar dangbom dia gak bisa ngepin kalo gak salah lo beda sama Hermita Hermitaur masih bisa ngepin pas dia masuk tanah terus nyerang gitu kan kalo Ciana Taurus tau kok gak bisa ngepin deh waduh mantul terus oke nah itu dia jadi thanks ya bro oke itu dia ngelawan dan rastazor Ciana Taurus G2 di ya disini videonya thanks for watch ya like video kalo kalo suka dislike aja kalo gak suka dan jangan lupa juga di share ya kalo kalo pengen tau update video selanjutnya silahkan di subscribe selanjutnya dan jangan lupa juga notifikasinya thanks buat figurepatch bro figurepatch nah ini tuh status ku yang kupakai oke disampai jumpa di video selanjutnya oke figurepatch thanks untuk bantuannya dan bye bye bye